Pemirsa akses jalan yang rusak tidak bisa dilewati kendaraan rada empat membuat warga dusun sekeladi ke Jabatan Batang Asai Kabupaten Sarulagu Jabi yang sedang sakit keras terpaksa ditandu menggunakan bambu penujur rupah sakit. Tak hanya melewati jalan yang terjal, warga juga harus menyeberagi sukai dengan perahu demi membawa pasien. Puluhan warga bergantian memikul tandu membawa Andri berumur 50 tahun yang sedang sakit keras menuju rupah sakit di Kabupaten Sarulagu Jabi. Warga harus menempuh jalan setapak yang berkelok dan menanjak sejauh 10 km. Hal ini dikartakan akses jalan warga dusun sekeladi ke Jabatan Batang Asai Kabupaten Sarulagu Jabi rusak parah dan tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda empat. Selain melewati jalan darat, warga juga harus menyeberagi sukai dengan menaiki perahu. Jalan sulit ini terpaksa dipilih warga karena mereka tidak memiliki akses jalan lainnya. Pakai ketek atau jalan air, setelah pakai ketek, masyarakat dusun sekeladi baik dalam keadaan sakit maupun kematian, lahiran, itu baik dari sekeladi mau keluar menuju kota yaitu dengan cara pakai tandu. Yaitu tandu berasal dari bambu atau bulu bahasa kami yang dibuat yang berbentuk tangga dan ditandu oleh masyarakat dusun sekeladi. Yang mana pada saat sekarang ini jalan dari Tamaratu ke Desa Batumpang itu belum dilewati roda empat sampai saat sekarang ini. Harapan sangat besar, baik harapan saya maupun harapan seluruh masyarakat desa batumpang, khususnya masyarakat dusun sekeladi, berharap kepada pemerintah Kabupaten Sarulagu Langun, yaitu untuk proses pembangunan jalan dusun sekeladi sampai ke desa batumpang. Sudah bertahun-tahun kondisi jalan di dusun sekeladi rusak parah, terlopi pada pusip hujan. Jalan yang ada ini bahkan nyaris tidak bisa dilewati. Meskipun warga sudah berulang kali meminta perbaikan kepada pemerintah Kabupaten Sarulagu untuk membangun jalan, namun hingga saat ini belum juga ada tanggapan. Bagas Setiawan, Cik TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.